PEMBICARA 1 Kunci berinisial SR merupakan pembantu Jessica yang berada di lokasi kejadian guna memudahkan penyidikan. SR saat ini diamankan di sebuah rumah perlindungan. Saat ini polisi tengah disibukkan mencari barang bukti berupa celana saksi yang dibuang karena robek. Celana yang dikenakan saksi saat kejadian itu dianggap penting untuk mengurai kepingan misteri dibalik kematian Wayan Mirna Salihin. Nah kami ada keterangan dari salah satu saksi kunci. Saksinya sekarang kita amankan pembantu rumah tangga yang mengatakan dia diperintah membuang celana. Kemudian katanya celananya robek kata pengacarannya. Dan kan kita gak tahu belum ketemu celananya. Kan cuma kita faktanya dia buang celana. Buat apa buang celana setelah kejadian itu. Wayan Mirna Salihin mengalami kejang dan tak sadarkan diri usai minum kopi di sebuah kedai kopi sebuah pusat perbelanjaan mewah. Kedua teman korban sempat melarikannya ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.